Bagaimana para salafus soleh, jangankan waktu sholat, ya mudah-mudahan kita melatih diri kita ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, radiyallahu anhu, ketika berwuduk pun wajahnya sudah berubah. Ketika ditanya, dia menjawab, ini persiapan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wuduknya pun sudah kelihatan diri wajah itu berubah, apalagi sholatnya. Jadi ketika dari mulai wuduk pun sudah kita sempurnakan wuduk tadi, karena kita akan langsung berwajah, berkomunikasi langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peluang yang luar biasa. Sekarang mau ketemu dengan orang yang terpenting di satu negara, minta waktu, dan belum tentu dapat. Kita semua punya peluang setiap hari lima waktu coba. Dan semua yang kita baca dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Walilabdi bagi hambaku apa yang dia inginkan. Jadi kalimat-kalimat, lafat-lafat yang kita ucapkan itu dibalas, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tidak? Sesuatu yang membuat hamba tadi, manusia tadi, seorang mu'min tadi, dan mu'minah tadi bersyukur. Diberi peluang coba. Belum nanti di malam yang hening. Sulusul Lail. Hal min mustaghfirin. Apakah ada dari hambaku yang mohon ampunan dariku? Hal min ta'ibin. Hal min talibi hajatin. Ada hambaku yang membutuhkan sesuatu? Allah dalam hadis kusi mengatakan kepada hambanya, ada yang memerlukan sesuatu? Bahkan setiap saat pun Allah mencintai hambanya. Allahu yagzabu intarakta sualahu. Wabani adama hina yus'alu yagzabu. Jadi kalau seseorang selalu mengetuk pintu Allah, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Coba minta-minta sedekah jam satu malam, jam dua malam. Pasti ngamuk dia. Bang, tidak ada waktu. Tapi semakin malam seseorang mengetuk pintu Allah, Allah semakin cinta. Semakin senang. Siapa yang diuntungkan? Ya makhluk sendiri. Semakin orang ibadah bukan menguntungkan Allah, menguntungkan mereka yang bertakwa. Karena dikembali kepada fitrahnya. Yang tahu seluk buluk manusia ini, isi dalam mana semua adalah yang menciptakannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama saling Sapa TV Terima kasih ong Montreal. Terima kasih ong